hai 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 gimana tadi iya tadi bujirkan deh itu tuh anak sampean sudah setor 2014 tadi iya sekarang menikah kalau bisa punya misalnya istrinya disetarkan sekarang nanti berangkatnya bisa bareng gitu ya semua kemungkinan itu itu bisa terjadi lu ya tapi kalau kita belajar dari yang kemarin yang pemberangkatan ini yang 2022 itu itu ada yang istrinya berangkat suaminya enggak nggak bisa berangkat padahal daftarannya barengan ya karena adanya aturan pembatasan usia kan gitu daftarnya bareng cari duitnya bareng pas berangkat juga enggak bisa bareng usianya tua yang suami ya Nah jadi kalau saran-saran kita sih kalau memang ingin ingin daftar ya daftar gitu aja masalah nanti pemberangkatan bisa bareng dan tidak itu kan pasti sampai sana aja sama pemerintah kan gitu kan akan pasti disampaikan ke sana Oh kalau itu sudah sudah ada anu mungkin sudah ada ketetapannya gitu belum nggak ada juga ya itu belum tidak tidak bisa itu kalau kata orang itu kadang-kadang ya repotnya informasi-informasi luaran gitu ya kan cukup jauh gitu iya makanya jadi jadi tidak tidak bisa menjadikan memberi kepastian secara dasarnya itu dah masanya kita belajar dari situ seperti itu ini kalau sekarang kalau sekarang kita coba aja Bu ya misalnya mau setor sekarang ya kita kita coba dulu kita coba jadi supaya anak nomor kemarin tahun 2014 tuh kira-kira kan nggak apa-apa ya Pak ngomoran nah kalau yang nggak ingat nomor porsinya kita juga nggak bisa Nung nggak bisa memberi jawaban gitu coba bisa kalau bisa dihubungi anunya nomor porsinya aja nah ini pendaftar kemarin ya tanggal 15 kemarin Nah itu kita coba berasama kira-kira kapan nah ini hasilnya berapa itu yang angka paling bawah lagi Hai ini ya ya ini dua 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 ya nggak tahu itu kami bilang tadi kan itu pendaftaran yang kemarin tanggal 15 ya kalau ya seperti itu sangat bohongkan terus benernya seperti apa ya itu kan terserah aja makanya punya sampan tadi punya anak sampan tadi kan nanti dicek kira-kira kapan itu gini 65 itu adalah pembatasan pemberangkatan yang tahun ini tadi memang kebiasaannya itu di dalam tiap aturan pemberangkatan itu ada nah cuma yang ini tadi salah satunya adalah usia di bawah 65 dan sudah vaksin lengkap kan gitu nah mudah-mudahan semuanya seperti itu seperti yang kita harapkan Pak ini yang datangnya umurnya berapa nih Pak eh eh kelahiran 66 nggak tahu makanya kami nggak bisa menjawab kami hanya serasa kalau dia nggak tanya kenapa saya beritahu makalah kalau samban tanya saya saya beritahu 56 umurnya dia 76 100 Iya kalau kalau tinggal nggak tanyakan masa saya saya jawabkan gitu kalau tanyakan saya hanya menyampaikan seperti tadi ini kita coba ini pendaftar kemarin kira-kira seperti apa-apa kan seperti itu hasilnya saya juga nggak bilang ya Allah apa-apa banyak yang dirubah itu polanya bu pola kalimat mampunya itu yang terubah jangan kereguler mampunya tuh mampu keblas yaa selamat menikmati